Dinding dua rumah warga di kampung Cijenjing, desa Girimukti, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, jebol setelah tebing setinggi 15 meter longsor menimpa rumah mereka. Selain material tanah longsor, pohon-pohon yang berada di sekitar tebing pun tumbang masuk ke dalam rumah. Kejadian longsor ini terjadi dua kali. Sebelumnya terjadi Senin sore dengan longsoran kecil, sedangkan longsor kedua terjadi selasa dini hari. Longsor langsung membesar dan merusak dua rumah yang ada di bawahnya. Aparat gabungan dari pemerintah desa, BPBD, dan TNI pun langsung mendatangi lokasi kejadian meninjau dan membantu masyarakat membersihkan material longsoran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah dan empat rumah lainnya terancam karena 32 kampung yang ada di desa Girimukti, enam di antaranya rawon bencana longsor. Seperti kampung Sarongge, kampung Loa, pasir Gombong, Junjing, Pangkalan, dan kampung Cibuni. Sementara itu rencana membangun pelengsengan belakang rumah, dua warga di kota Batu Jawa Timur justru tertimpa musibah. Bongkahan batu dan tanah yang amrol menimpa keduanya. Butuh waktu dua jam untuk evakuasi. Ayah dan anak itu sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa sang ayah Sutikno tak tertolong. Sementara putra korban Samsul masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit baptis kota Batu. Sudah mendapat galian satu meter lebih, itu ya gak tahu namanya musibah, disuruh berhenti sama istrinya, sama tetangganya, sama rekannya. Masih ngerjakan, tahu-tahunya terus langsung ada longsoran, tanyanya langsung longsor. Untuk menghindari bertambahnya korban akibat longsor susulan, polisi memasang garis pembatas agar warga tidak mendekat di lokasi kejadian. Jenazah korban akan dimakamkan rabu pagi di pemakaman umum setempat. Jimmy Martino, Tutu Segierto, melaporkan untuk NET.